Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada warga RT15 Inilah warga yang pada siang hari telah sempat untuk kerja waktu ini menyempatkan waktunya di malam hari untuk membersihkan lingkungan RT Kebetulan ini Pak Tarsan kerjanya di Ibu Kota Prokerto sehingga pada malamnya baru sempat untuk bekerja bakti walaupun hanya sendirian tapi ikhlas lahir batin untuk mempersihkan lingkungannya sambil menjaga lingkungan RT15 Kebetulan lingkungannya itu di dekat pos ronda juga yang terlihat ada merah-merahnya dan ada sinar terang di pos ronda dan ini pemuda yang sudah tua belum beristri masih membujang sebenarnya sih sudah begitu berkeingin tapi masih belum mau untuk menikah karena ingin menikmati masa lajangnya entah sampai kapan mama sampai tua apa bagaimana ini ditawari dah bisa walah ditanya ketawa ketawa terus ini katanya sampai tua menunggu siapa ini padahal ini depannya ini lebih muda ini lebih kecil tapi sudah hampir punya cucu ini ya ini Pak RW tak berbaju malah mendatangi rumah siapa ini ini Pak RW ini di samping itu ditunggu oleh Pak RT dan juga Pak Kardus Pak Kardus juga datang di pos ronda RT15 karena tadi baru saja mengikuti kumpulan RT di RT14 ini Pak Kardus Pak Kardus juga masih lajang ini ya Pak Barangkali ada yang berminat ini Pak Kardus orangnya pokoknya keren promosi promosi jual tertisah sangat keren dan bagah ini bodohnya gemuk pokoknya berbobot tapi belum punya pendamping Pak Barangkali ada yang berminat dipersilahkan untuk segera saja mendaftarkan di hubungi tapi sarannya perempuan yang sholihah syukur bagai yang hafidul quran amin amin ya Rabah itu sih cita-citanya semoga terkabul ini harapannya ini pemuda RT13 ini yang sangat sangat apa membawa kiriman dari RT13 untuk dimakan bersama-sama di poster Honda RT15 barangkali mau menyuci mobil motor kopi-kopi semoga bisa menjadi perhatian bagi warga-warga yang lain namanya kerja pakti bukan hanya siang hari sempatnya malam silakan malam untuk bisa pekerja membersihkan lingkungannya semoga lingkungan RT-RT dimanapun berada khususnya Kardus 3 Alhamdulillah bisa terjamin bukan terjamin terjaga kebersihannya semoga kita menjadi orang yang selalu bisa menjaga kebersihan baik lahir batin dan semuanya saja semoga akan senantiasa terhindar dari yang namanya penyakit wabah maupun corona yang sekarang baru apa namanya omifram apa-apa ya jadi mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh